assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pengguna Honda Tiger dan sejenisnya ya kali ini saya akan menunjukkan jenis rantai apa yang saya pakai nah ini sudah ganti dengan ring 17 ukuran 250 terus bannya ukuran 100 per 80 jadi kayak donat gitu ya ini buat untuk apa maturing batu ring dan apa namanya banyak ini enggak sebenarnya tubeless cuma karena pakai juruji jadi saya paket saya isi pakai ban dalam ini beli di planet teban rupa harganya nah ini saya mau review rantainya karena kalau kita ganti ring 17 pakai gear dan rantai bawaan tiger ukuran 15 512 itu terlalu besar dan kemeracak jadi ini saya ganti dengan tipe 428 428 punyanya gel mag ya mestinya ini ukuran live depan itu 14 eh depannya depan belakang itu 14 belakang itu ukuran ukuran saya lupa ini 40 depan 14 belakang 40 depan pernah saya ganti 13 katanya akan cepat ternyata nafasnya pendek-pendek tapi untuk buat tanjakan juga enggak terlalu kerasa jadi dikasih 14 juga tetap enak jadi tetap 1440 dan enggak ada perubahan apa-apa waktu di stroke up sama ganti noken dan lain-lain tetap pakai gear itu kalau ganti gear tetap enggak enak enggak tahu kenapa biasanya kan kalau ganti apa piston atau ganti shaker itu kita perlu ngecilkan ini ini saya kecilkan tetap enggak enak ya dia ketemunya tetap 1440 mungkin di lain motor beda lagi ya kalau sudah operakannya ekstrim tapi untuk standar dan untuk mesin yang standar dengan ganti telek saja ini kita bisa ganti ukuran 1440 itu paling-paling pas kalau menurut saya buat guncengan turun jarak jauh juga enak menanjak juga enak itu waktu dulu pengalaman menanjak daerah Magetan ke Gunung Lawu dari Magetan dari mana mau sepati sampai ke Magetan kota sampai naik ke logo sarangan terus naik lagi ke daerah mana yang atas itu cemoro sewa eh yang atas itu loyang ada warung-warung kopinya itu itu naik itu posisi ini boncengan dan tetap enak dan mirpen bahwa akan sudah mempunyai torsi yang kuat jadi boncengan pun tetap itu tetap kuat nah rantainya ini saya pakai Triple S 428 eh girnya Triple S 428 depan belakang tapi rantainya inti rantainya pakai TK karena nyari yang Triple S dulu kehabisan kebetulan pake dulunya pakai Triple S ukuran 428 tipe PSB yang ini ini tripe HS ini ya eh sama SP sebenarnya sama saja yang mungkin beda itu kalau kita dapat triple yang SB nah tipe SB itu rantainya tipis kecil meskipun Triple S tapi kalau rantainya SB itu rantainya tipis di kalau Pak cari Triple S atau TK itu lebih baik pakai yang tipe H ada hanya kodenya ada H sama S jadi kalau H itu high tension S itu solid busing jadi biar bunyinya enggak kemeracak kayak bawaan tigre atau CP150 atau CBR bentar ya saya zoom dulu ini untuk ukurannya bentar ya Nah ini Triple S 428 ukuran 40 kemudian rantainya enggak bisa fokus 428 HS jadi high dan solid ya ada ada busingnya antar rantai ini jadi biar bunyinya enggak kemeracak beda dengan bawaan Honda tigre itu Rantainya besar tapi enggak ada enggak ada ringnya istilahnya jadi dia bunyinya kemeracak nah ini enggak bunyi kemeracak sama sekali terus kemudian perawatannya juga mudah ini kebetulan habis kehujanan enggak belum itu belum sempat nyuci atau muncul karat kan harusnya harusnya ini kalau sudah dicuci harus setelah kehujanan harus segera kita cuci dan dilumasi karena malas saja seperti itu kemudian untuk damper gear masih bawaan jadi karena apa namanya tromolnya tromolnya ini masih bawaan ke main bubut ya ini kan peleknya dibuang di kita ambil tromolnya saja ini masih bawaan dan ini ya kebetulan masih cukup cukup baik ya selama kita tidak apa namanya Hai istilahnya apa ya negasnya itu kasar ini biasanya awet yang penting kita teka lepas kopling itu ngiring itu biasanya lebih awet terus yang lama punya saya ini habis jadi ini pernah hanya yang aluminium punya pelek ini habis punyanya pengunci ini habis jadi tipis sekali ini masih lumayan lah yang ini Hai terus ya udah itu aja terus kemudian rantainya juga Hai paling kadang-kadang apaan atapnya ya ya ada bunyi tetep tetep ini enggak apa-apa sebenarnya karena ini masih ada karetnya masih bawaan juga semua karet untuk pelindung rantai ya memang tidak saya pasang dulu pernah saya pasang malah pelindung rantainya lepas dan kena ini kena pelek jadi apa nah ini belaknya ini malah kena apa namanya plastik pelindung rantai yang disini dulu akhirnya saya lepas oke cukup semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh